Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat BHS Elopers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama dengan Mimin di channel Apiu Kupiu episode 19 Januari 2022 Bagi sahabat BHS Elopers yang baru gabung di channel ini Silahkan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar sahabat semua tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini Mimin doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Dan diberi rezeki yang melimpah amin ya robbal alamin Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan Dan pastinya menarik untuk kita saksikan Yang membuat kita penasaran dengan yang terjadi selanjutnya Nana bahagia dewa berhasil membawa Junior Kevin pun begitu kesal setelah mengetahui akan hal ini Di episode selanjutnya Nana yang sangat terpukul setelah kehilangan Junior Apalagi Nana saat ini tertipu oleh Kevin, Alia, dan Friska Jika mereka telah menyuruh orang untuk mendapatkan 100 juta dari Nana Karena sebelumnya wanita tersebut meminta tebusan untuk mengembalikan Junior kepada Nana Buwana Namun hal tersebut pun malah Nana terjebak oleh rencananya si Kevin dan Alia Sehingga membuat Nana yakin jika semua ini adalah ulahnya Kevin, Alia, dan juga Friska Tentang hilangnya Junior dari asuhan Nana Di saat Nana melihat acara karnaval Kemudian Nana pun bakal mempunyai masalah baru dengan Farah Buwana Yang telah berani memberikan uang 100 juta kepada wanita Yang meminta Nana untuk mengembalikan Junior Dan hal tersebut membuat Farah Buwana begitu marah besar kepada Nana Sehingga membuat perasaan Nana semakin hancur Dan tidak bisa tenang sebelum Junior ditemukan Nana pun bakal terus berusaha untuk mencari Junior Karena Nana tidak ingin jika terjadi sesuatu terhadap Junior Di lain sisi Dewa yang terus menelusuri Junior bersama Lia Sehingga mereka pun bertemu Fajar Yang ingin mencari jejak Junior Sehingga mereka pun terjadi kesalahpahaman kembali Namun Fajar pun tidak ingin membuat keributan bersama Dewa Di saat mereka panik mencari Junior Sehingga Fajar pun berusaha menghindari Dewa Buwana Karena Fajar pun begitu khawatir dengan keadaan Junior saat ini Kemudian Dewa pun meneruskan untuk mencari Junior Sehingga Dewa mempunyai titik terang Setelah Dewa mengetahui jika Nana tertipu oleh si Kevin Yang telah meminta tebusan sebesar 100 juta kepada Nana Kemudian Dewa pun meminta bantuan kepada kerisai Dewa Untuk bisa menyelidiki Kevin Arganta Sehingga Fajar, Luki, dan Dewi pun mendapatkan bocoran dari Alia Yang begitu mencemaskan Alvin atau Junior saat ini Sehingga Fajar, Luki, dan Dewi pun menelusuri mobil pickup yang membawa Junior Untuk dimintai keterangan Sehingga supir tersebut menjelaskan kepada mereka Bahwa dirinya telah menyimpan Junior di suatu tempat Namun Junior pun telah dibawa oleh seseorang Sehingga membuat Dewa, Fajar, dan Luki terus berusaha mencarinya Namun hal tersebut pun tak sia-sia jika mereka mendapatkan informasi Jika ada seseorang yang membawa bayi Padahal orang tersebut belum mempunyai bayi Sehingga mereka pun bergegas untuk menemuinya Dan pada akhirnya Dewa pun dipersatukan kembali dengan Junior Jika bayi yang dibawa oleh seorang tua tersebut pun adalah Junior Sehingga Dewa pun membawa Junior pulang Dan Dewa pun benar-benar bahagia Setelah Dewa bisa berhasil menemukan keberadaan Junior saat ini Di lain sisi Nana yang sangat terkejut melihat Dewa Yang terasa mimpi jika Dewa berhasil membawa Junior Sehingga membuat Nana sangat bahagia Karena pada akhirnya Dewa berhasil menemukan Junior Nana pun sangat berterima kasih kepada Dewa Dan bakal berjanji untuk menjaga Junior Dan Nana pun tidak bakal mengulangi kesalahannya Namun dalam hal tersebut pun membuat Kevin begitu kesal kepada Dewa Jika Kevin tak menyangka Dewa bisa menemukan dan mempersatukan kembali Junior dengan Nana Tentunya episode selanjutnya bakal semakin seru dan menegangkan Jangan lupa untuk kita saksikan Jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron buku harian seorang istri Hanya di SCTP Terima kasih kepada bunda-bunda yang selalu setia hadir di channel ini Mimin undur diri Wassalamualaikum